Azam membaik usaha dirawat, Natalie Holscher lakukan aksi mulia di Puji Netizen. Putra dari komedian Sule dan Natalie Holscher, Azam baru-baru ini masuk rumah sakit dan dirawat lantaran kondisi kesehatannya menurun. Informasi itu disampaikan oleh Natalie dalam unggahan di Instagram pribadinya. Natalie mengunggah foto yang menampilkan dirinya tengah berbaring di atas ranjang rumah sakit sambil memeluk Azam. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya, Natalie mencurahkan isi hatinya. Intinya, selagi kita mampu lakukan saja sendiri. Jangan diharapin dan jangan ngemis-ngemis kasih sayang. Kalau dibilang sibuk, ya sama gue juga sibuk. Tulis Natalie Holscher dikutip pada Jumat 27 September 2024. Semangat ya buat para single mom, kalian strong kok. Pokoknya, kalau kalian bisa lakuin sendiri, ingat jangan berharap sama orang lain. Tambahnya. Setelah dirawat, kondisi Azam saat ini sudah semakin membaik. Informasi itu disampaikan Natalie dalam Instagram pribadinya. Ia mengunggah foto Azam yang tampak tengah tersenyum. Natalie mengungkap rasa syukur, lantaran saat ini kondisi Azam sudah membaik dan bahkan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Alhamdulillah, hari ini Azam sudah boleh pulang. Tulis Natalie Selanjutnya, Natalie mengumumkan bahwa dirinya akan memberi bantuan kepada netizen yang tengah sakit atau kekurangan. Natalie mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah darinya dan Azam. Kalau kayak gini rasanya pengen bantu orang deh. Coba guys, bantu teg aku siapa yang pantas kubantu. Anggap aja ini hadiah dari Azam ya, katanya. Sontak saja, unggahan Natalie itu menyedot perhatian publik. Banyak netizen yang memberi komentar, mereka berharap mendapat bantuan dari Natalie. Bun, kita sama bun, anakku sering sakit ini aja demam. Karena dia super aktif, jatuh terus kemarin kena kelopak matanya sama hidung. Terus jatuh lagi, tangannya bengkak sama biru dadanya, langsung demam. Semoga sehat ya buat anakku dan anak bunda Natalie. Ujar netizen Sayangnya, curhatan Natalie ini menuai sindiran dari netizen. Banyak yang menduga, jika Natalie menyendir sule. Risiko single parent ya gini, jangan main nyalahin salah satu pihak. Seru netizen. Nanti dikira gak bantuin bayar rumah sakit, gak jenguk anaknya, yang kemarin aja gitu. Kata netizen. Perasaan setiap anaknya sakit pasti dijadikan bumerang. Heran. Ujar netizen. Kan mantan suami juga jadi single father. Ngerawat anak keempat sehat-sehat aja. Alhamdulillah sukses semua. Insya Allah. Victim melulu. Seru netizen yang lain. Nah gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax